Seorang ibu rumah tangga di Tanjung Pasir, Teluk, Naga Kabupaten Tangerang jadi tenor saat tero jagad nih. Gara-gara videonya saat buang tumpukan sampah ke laut meluas di berbagai media. Atas aksinya ini, ibu rumah tangga ini pun langsung meminta maaf setelah didatangi pejabat setempat. Wanita tersebut mengaku sengaja membuat sampah ke laut lantaran minimnya lokasi tempat membuangan sampah. Untuk pengakuan yang bersangkutan secara detil, mungkin karena mereka juga mungkin tidak ada akses. Bukan tidak ada, jadi minimnya akses untuk pembuangan sampah. Akhirnya yang bersangkutan memilih membuang sampah di laut. Nah, 11-12 dong nih peran pemerintah dan ibu-ibu tadi dalam merusak lingkungan. Bicara soal lingkungan dan habitat hewan, ada nih video seekor gajah liar jantan bernama Codet yang viral melintasi jalan tol Pekanbaru Permai, Kilometer 73 Pekanbaru Dumai, Riau. Diketahui, gajah liar dari kantong Balai Raja merobohkan pagar beton tol dan menyusuri bahu jalan. Masuknya hewan langka terancam guna tersebut ke jalanan bebas hambatan ini, lantaran terowongan gajah yang telah disediakan terendah banjir akibat curah hujan yang tinggi. Kini gajah Codet telah berada jauh dari lokasi tol dan mengarah ke kawasan balai. Balai Raja